Kisah Inspirasi Iman oleh Arthur dan Teresa Bim Part 2 Kesaksian ini dilanjutkan oleh Teresa Bim Seolah-olah saat itu aku telah menjadi seorang gadis yang ceria Bermahkotakan bunga yang sedang melemparkan kelopak mawar ke udara Saat aku melewati di kehidupan perdesaan prarafieletku Dan ketika aku ditabrak oleh truk Meg dalam keterkejutanku Dengan perasaan emosi, aku merenungkan Bagaimana jika seluruh hidupku itu adalah sebuah kebohongan Tapi kemudian pikiranku menjadi lebih gelap Sebab kehidupan orang tuaku juga didasarkan pada fiksi Kemudian lingkaran itu menjadi semakin luas Dimana ada kakek nenekku, ada guruku, ada pendetaku Oh, itu terlalu menyakitkan Bahkan hanya untuk dipikirkan saja Aku senang melayani Buatku, Yesus yang berharga adalah melalui Gereja Masehi Advent hari ke-7 Keluargaku telah menjadi bagian dari gereja ini selama begitu banyak generasi Sehingga kami tidak yakin kapan mereka telah dipertobatkan Nyatanya kami telah menjadi penganut budaya Advent atau Advent Cafetaria Yang akan mengambil dan memilih doktrin dan aturan secara pribadi yang kami yakini Dan memutar mata kami pada sisanya Keluargaku adalah orang Advent yang keren Karena secara terbuka meminum Dr. Pepper sampai terengah-engah Dan menonton film Disney di bioskop Aku diberitahu oleh guruku bahwa aku akan mendapat masalah jika aku menyebutkan fakta itu di sekolah Bahkan keluarga kami makan di restoran setiap hari sabat Meskipun keluargaku tidak berfikir untuk meninggalkan gereja Namun keluarga kami dengan bangga melepaskan belenggu dan ajaran yang dianggap konyol dan munafik Oh aku tidak ingin menyesatkan Anda Sebab aku masih percaya bahwa Tuhan akan segera datang dan mencari buktinya di setiap siaran berita Dan dengan tulus dan sungguh-sungguh aku ingin taat kepada Tuhan Dan aku menganggap memelihara hari sabtu sebagai hari sabat adalah memelihara perintah-perintahnya Dan dengan segala kekuranganku aku bangga menjadi salah satu umat pilihan Tuhan Sebab hal itu adalah bagian yang dibicarakan dalam kitab wahyu Lagi pula mengetahui bahwa denominasi Advent adalah kaum elit Allah Dimana hal itu akan membuat seseorang menjadi merasa istimewa Dan oleh karena aku adalah seorang Advent yang tercerahkan Aku melihat diriku sebagai masa depan gereja Dan aku juga sangat aktif Aku bernyanyi di paduan suara Aku menulis untuk publikasinya Dan aku mengajar di sekolah Juga kelompok belajar sabat pagi Kemudian pada pertengahan tahun 1990-an Kehidupanku menjadi sibuk Sebagai ibu dari tiga anak yang bersekolah di rumah atau homeschooling Sehingga waktu bersama Tuhan dalam doa dan belajar Alkitab Menjadi semakin berkurang Dan untuk pertama kalinya dalam hidupku Godaan baru serasa terus-menerus mengejarku Lalu aku merasa bahwa Tuhan memanggilku untuk kembali belajar kitab suci Tetapi begitu sampai di sana Ilusi hidupku dan pandangan duniaku tentang kebenaran hancur Sebab tidak ada sedikitpun Bukti Alkitab Bia yang mendukung doktrin unik Advent Karena orang Advent lebih menyusun teks ke dalam nubuatan Ellen White Daripada membangun doktrin di atas Alkitab saja Lalu aku menjadi marah Aku menepakkan kakiku dan mengamuk kepada Tuhan Serta mengingatkan kepadanya Bahwa sebagai seorang protestan yang baik Aku hafal kitab suci Aku tahu kitab suci Aku tahu Yesus Dia adalah sahabatku Jangan mengubah aturan padaku sekarang Namun mengetahui kerinduanku akan kebenaran Tuhan mengangkat tabir dari mataku Dan menunjukkan kepadaku bahwa Aku telah hidup dalam delusi Dan kini aku dapat melihat Untuk pertama kalinya Bagaimana doktrin Advent itu tidak hanya salah Bahkan berbahaya secara rohani Aku tidak peduli Betapa menyakitkan melepaskan diri dari budaya Dan indoktrinasiku Namun aku tahu Aku tidak dapat lagi mendukung gerejaku itu Yang mengajarkan kepercayaan Yang tidak didasarkan pada sejarah otentik Atau kitab suci Yang mengajarkan ketakutan spiritual Dan elitisme Jadi aku pergi ke suamiku Untuk menyampaikan kepadanya Dan kala itu pikiranku Ini akan menjadi berita yang mengerikan Lalu kami duduk bersama dan saling menatap Satu sama lain Kami berdua memikirkan hal yang sama Dan kala itu Aku mengatakan Sayang, aku tidak berpikir bahwa Aku adalah seorang Advent lagi Dan Tuhan lah Yang telah memberikan kami Kasih karunia Untuk merobek wajah Dan kata-kata religius kami pun Mulai mengalir Kami memang tidak pernah berbicara Secara terus terang Tentang kehidupan rohani kami Satu sama lain Dan akhirnya Kami beralih Dari jalur paralel Ke jalur yang secara ajaib Dipersatukan dengan Kristus Hingga pada tahun 2001 Kami secara resmi Meletakkan surat pengunduran kami Di atas meja pendeta kami Dan Di saat kami meninggalkan kantor gerejanya Tangan Arthur memegangku Untuk menenangkanku Karena aku merasa agak lemas Kala itu Aku merasa bahwa Hidupku baru saja gagal dengan tenang Seperti petasan basah Tidak ada peringatan Tidak ada pemakaman Tidak ada duka publik Atas kehilangan kami Namun Pada saat itu Kristus telah menyalahkan Percikan baru yang kemudian Berubah menjadi Api unggun sukacita Arthur merasa senang Karena kami telah membuat istirahat yang ramah Dan penuh hormat Terlebih lagi Arthur terkejut dengan perasaan gembiranya Seperti telah melarikan diri Dari gurun kering Menuju lautan Dikarenakan kami tinggal di komunitas Advent Arthur mendeteksi Beberapa rasa bersalah Yang didorong ke arahnya Oleh tatapan mengutuk Ellen White Di mata beberapa anggota gereja Dia melewatkan beberapa inci kuas Yang mencoba melukis Angka A Di dadanya Dalam hal ini berarti Kemurtatan Di dalam keputus asaan meminta maaf Aku tetap dekat dengan keluarga dan teman-temanku Dan dengan sia-sia Berusaha membuktikan kepada mereka Bahwa kami telah memiliki alasan untuk pergi Setelah itu semua Segeralah kami dengan penuh semangat beribadah dan belajar Dengan denominasi protestan lainnya Kami sangat senang dibanjiri saudara dan saudari baru dalam Kristus Namun Dalam beberapa bulan Kami mulai menemukan masalah yang nyata Dalam memilih gereja Oh mudah saja Jika yang Anda cari Hanyalah layanan yang menginspirasi Sebab ada begitu banyak komunitas Kristus yang luar biasa Menyenangkan dan memuaskan Dimana Anda akan merasa menjadi bagiannya Dan aku baru saja meninggalkan satu Beda halnya Jika masalah yang muncul ketika Anda ingin ke gereja Lalu Anda didasarkan pada kebenaran Alkitab biah Oleh sebab kami telah menghabiskan seumur hidup Mendedikasikan untuk sebuah gereja yang telah mendoktrinasi kami Kedalam suatu fiksi Jadi kami khawatir untuk mengulangi kesalahan yang sama Kami khawatir akan penipuan Sehingga kami menghabiskan waktu bertahun-tahun Untuk menginterogasi para pedeta tentang doktrin dalam gereja mereka Dan setiap denominasi di luar sana mengklaim kepercayaannya yang paling Alkitab biah Kami menemukan ada seorang pendeta yang mengoreksi mengenai teks baptisan bayi Sementara di ujung jalan mengkoreksi baptisan orang dewasa Hal ini cukup membingungkan dan para teolog pun berduel dengan bahasa asli Yang mengklaim bahwa jika kita bisa membaca bahasa Yunani Posisi one safe, always safe Atau sekali selamat, selalu selamat Akan menjadi sangat jelas Atau konyol Tergantung pada sarjana mana yang kita tanyakan Dan ada seorang pendeta dengan dua gelar PHD dalam bidang teologi Beresikeras bahwa Jika kita bisa menyetujui Eksegesis, ontologis, dan soteriologis, neoortodoksi Tentang pembenaran melalui pandangan dunia teologis feminis Kita akan berdamai dengan pencarian epistemologis pasca modern kita Lalu aku menatap Arthur dan merintih Apa? Lalu setelah kami pulang dan kami mengirimkan aplikasi ke semua seminari Amerika yang berbeda Karena kami memutuskan agar kami tidak tertipu lagi Jadi kami harus bisa membaca kitab suci dalam bentuk aslinya Kini Arthur dan aku termakan oleh teologi Dan tampaknya semakin banyak yang kami ketahui Semakin kami menyadari Bahwa dibutuhkan setiap detik dari setiap jam dalam studi teologis Selama sisa hidup kami untuk mulai mengetahui semua hal ini Tunggu, aku harus mandi dulu Menyiapkan makan malam dan menelpon ibuku Dan akhirnya aku akan kehabisan waktu Sungguh menyedihkan Menyadari bahwa untuk benar-benar menghindari penipuan Dan mengetahui kebenaran Kita harus menjadi Tuhan Dan pikiran itu membuat kami menjadi takut Lalu teman protestanku menyuruh kami untuk santai Sebab yang kami butuhkan untuk memahami kitab suci Hanyalah roh kudus Namun yang kami tahu ada nabi palsu Yaitu Ellen White Sebagai orang Kristen yang tulus Bagaimana kita dapat menjamin Bahwa kita tidak akan jatuh ke dalam doktrin palsu lagi Apakah Tuhan telah meninggalkan kita Untuk menafsirkan kitab suci dengan benar dan sempurna Hanya dengan IQ rata-rata kita Tak lama setelah itu Tuhan mengutus seorang teman katolik Untuk memperkenalkan ide revolusioner Dialah yang menembus awan kebingungan kami Yang putus asa dengan pertanyaan baru Dia mengatakan Mungkin Anda mengajukan pertanyaan yang salah Mungkin, mungkin saja Alih-alih menemukan apa yang menurut Anda Merupakan teologi yang sempurna Cobalah mencari gereja yang Tuhan dirikan Sebagai otoritasnya Lalu, pertanyaan yang menghantui itu Mengubah hidup kami Saat kami membawanya kepada Tuhan Dalam doa dan belajar Selama bertahun-tahun Kami telah menonton grup diskusi online Antara katolik dan protestan Tapi kami selalu menolak Pembelaan umat katolik Atas iman mereka Karena terlalu alkitab dia Dan kala itu kami pikir Itu hanyalah plot penipuan Sebab kami juga diperingatkan Mengenai tanaman Yesuit online Atau laba-laba paus yang licik Yang menarik jaring ke dalam desain Antikristus pamungkas mereka Kemudian kami membeli sebuah katekismus Untuk mencari tahu Apakah benar para paus licik itu berbohong Dan tentang apa yang dipercaya oleh umat katolik Lagipula Apa yang mereka katakan Bukanlah yang telah diajarkan kepada kami Mengenai apa yang mereka yakini Namun Begitulah mereka Keyakinan katolik Seperti yang diklaim oleh umat katolik Dan di dalam katekismus Ensiklopedia katolik Buku-buku sejarah Dan semua hal lain yang dapat kami baca Jadi aku dan Arthur Menenggelamkan diri Dalam pencarian baru Untuk menemukan katolik sejati Pada saat suamiku Dan aku mulai membaca Tentang para bapak gereja mula-mula Kami sangat terkejut Melihat betapa katoliknya mereka Dan kami menjadi bertanya-tanya Mungkinkah manipulasi katolik Sudah merajalela Sebelum para rasul meninggal Tapi itu tidak mungkin benar bukan Tulisan-tulisan awal ini Bukan sembarangan orang yang bertobat Ini adalah tulisan para bapak uskup Yang telah diajar Diurapi Dan dipilih oleh para rasul sendiri Untuk memimpin gereja-gereja Yang mereka dirikan Tampaknya Tidak masuk akal Bahwa mereka akan menjadi murtad Begitu cepat Dan jika Tuhan telah meninggalkan gerejanya Begitu cepat Setelah permulaannya Maka kita benar-benar memiliki masalah Karena kita tidak dapat mempercayai Doktrin Trinitas Kanon kitab suci Atau keilahian Kristus Karena ini adalah laki-laki Dan kemudian bapak Yang menentukan doktrin-doktrin ini Dan siapa yang membuktikan Tulisan mana yang dibuat oleh para rasul Dan mana yang palsu Jadi Apa yang harus kita percaya? Tuhan melindungi teologi gerejanya Atau Kita harus memutuskan gereja Tepat setelah kelahirannya Mungkinkah Orang-orang saleh ini Yang menjadi martir Karena iman mereka Melakukan kesalahan seperti itu Dan pada akhirnya Kami harus mengakui Bahwa Tulisan mereka sebenarnya Tidak bertentangan dengan kitab suci Tapi Tulisan-tulisan mereka Bertentangan dengan Interpretasi pribadi kita Terhadap kitab suci Atau Lebih tepatnya Cara kita diajarkan Untuk menafsirkannya Setelah mengakui Orang Advent telah menyebarkan Kesalahan tentang protestan Bukankah tidak mungkin Untuk menerima gagasan bahwa Orang protestan Menyebarkan kesalahan Tentang katolik Kristus sekarang telah membuka Pandangan dunia kekristenan Yang menakutkan Menggairahkan Dan baru bagi kita Pada saat itulah Aku dan Arthur Menerbitkan sebuah buku Yang berjudul It's okay Not to be the seven day Adventist Atau tidak apa-apa Untuk tidak menjadi Advent hari ketujuh Buku ini Menjabarkan sejarah Dan doktrin gereja Advent Membandingkan Dan mengkontranskannya Dengan kitab suci Dan mendukung Mantan seven day Adventist Atau SDA Dalam transisi Ke arus utama Kekristenan Dan setelah Meninggalkan gereja itu Kami telah dihubungi Oleh banyak Advent Yang terluka Yang membutuhkan Seseorang Yang dapat Mereka ajak bicara Namun Banyak juga Yang takut Akan membuatkan Akhir zaman Ellen White Dan takut Untuk pergi Ke gereja Karena takut Tertipu Dikarenakan Kami telah Menempuh Jalan yang sama Jadi kami dapat Bersimpati Terhadap hal tersebut Jadi Tuhan memberi kami Pelayanan Untuk mereka Saat buku kami Terumumkan Pada dunia Masehi Advent hari ketujuh Dan bahwa Kami telah Meninggalkan Advent Kami juga Mendapat Pengumuman baru Yang akan Mereka anggap Lebih mengerikan Aku dan Arthur Telah menyelesaikan Program R.C.I.A Atau Rite of Christian Initiation of Adult Atau Ritus Inisiasi Kristiani Orang Dewasa Dimana Program khusus ini Untuk Memperkenalkan Orang Dewasa Kepada Ajaran Yesus Kristus Dan Kepercayaan Orang Katolik Dan Mempersiapkan Siapa saja Yang ingin Mencari Tuhan Dengan Menjadi Anggota Gereja Katolik Dan sekarang Setelah Mendapatkan Studi Intensif Kami telah Memasuki Gereja Katolik Bukan Karena Kami Memahami Ajaran Katolik Dengan Sempurna Tapi Karena Kami Mulai Menggunakan Akronim BEAU Yang Maksudnya Percaya Bahwa Jika Setiap Doktrin Lain Dalam Katolik Tidak Benar Tidak Masalah Jika Mereka Melakukannya Dengan Benar Sekarang Kami Menemukan Bahwa Semua Doktrin Lain Termasuk Marian Dogma Atau Mariologi Dalam Teologi Katolik Tidak Hanya Benar Tetapi Alkitab Biah Penjelasan Dari BEAU Yaitu Pertama Mengenai Alkitab Kami Terkejut Menemukan Bahwa Selama 1600 Tahun Alkitab Lebih Luas Bahwa Para Reformator Mengeluarkan Buku-buku Yang Tidak Diinginkan Dan Bertentangan Dengan Ajaran Protestan Gereja Katolik Melindungi Kitab Suci Dengan Nyawanya Menyalin Menerjemahkan Dan Menyebarkannya Kami Menyadari Bahwa Sola Scriptura Tidak Alkitab Biah Tapi Merupakan Tradisi Protestan Dan Bahwa Alkitab Sebenarnya Menunjuk Kepada Para Rasul Dan Gereja Sebagai Dasar Kebenaran Bisa Anda Lihat Pada Efesus 2 Ayat 20 Dan 1 Timotius 3 Ayat 15 Lalu Ekaristi Kami Dengan Penuh Semangat Menerima Makna Kitab Suci Yang Paling Jelas Bahwa Tubuh Tuhan Sebenarnya Hadir Secara Ajaib Dalam Perjamuan Kudus Yang Mengadugrahkan Kepada Kita Rahmat Khusus Datang Kehadapannya Secara Masal Mengalami Cinta Di Kayu Di Kayu Menjadi Satu Dengan Kristus Melalui Ekaristi Kami Senang Mengetahui Hal-hal Ini Bukanlah Kiasan Bukan Hanya Simbol Tetapi Benar-benar Menghayati Kerajaan Allah Mengenai Wawenang Saat Kami Menganalisis Budaya Kami Kami Melihat Runtuhnya Masyarakat Barat Karena Kurangnya Otoritas Hingga Adanya Pemberontakan Anak-anak Perceraian Seks Bebas Dan Aborsi Pada Dasarnya Semuanya Adalah Penolakan Terhadap Kedaulatan Tuhan Alam Membuktikan Hirarki Kepemimpinan Israel Disusun Berdasarkan Otoritas Yang Mereka Tunjuk Mungkinkah Kita Melewatkan Hal Ini Di Perjanjian Baru Sekali Lagi Kami Buta Terhadap Bagian Yang Jelas Dari Kitab Suci Namun Berulang Kali Para Rasul Memerintahkan Orang Kristen Untuk Tunduk Kepada Otoritas Yang Ditunjuk Tuhan Bahkan Ketika Mereka Kurang Sempurna Lalu Mengenai Kesatuan Akhirnya Ketika Kita Membaca Keinginan Kuat Yesus Agar Murid-muridnya Tetap Bersatu Kita Menyadari Adanya Sesuatu Yang Sangat Tidak Alkitab Bia Tentang Semua Denominasi Yang Berbeda Kitab Suci Tidak Mengizinkan Sekte Kitab Suci Menekankan Persatuan Lebih Dari Banyak Doktrin Yang Dianggap Penting Oleh Orang Orang Protestan Memang Persatuan Sangat Penting Untuk Iman Tetapi Kita Harus Bertanya Pada Diri Sendiri Apakah Protestan Memiliki Dasar Alkitab Bia Untuk Memutuskan Hubungan Dengan Gereja Jawabannya Tidak Sulit Untuk Mengungkapkan Dualitas Kesedihan Dan Kegembiraan Kami Dalam Dua Tahun Pertama Menjadi Katolik Kita Telah Belajar Bahwa Ketaatan Pada Kristus Mendatangkan Sukacita Yang Tak Terselami Tidak Ada Kehormatan Di Surga Atau Di Bumi Seperti Memberikan Kesetiaan Yang Abadi Dan Kasih Yang Setia Kepada Juru Selamat Dan Mempelai Wanitanya Sungguh Menggetarkan Untuk Menjadi Bagian Dari Gereja Yang Bersejarah Dan Berkemenangan Ini Tuhan Telah Memberi Kami Banyak Kejutan Menjadi Katolik Telah Memperbaiki Pernikahan Kami Melalui Partisipasi Dalam Ekaristi Kita Telah Memperoleh Wawasan Mendalam Tentang Hak Istimewa Berkorban Untuk Pasangan Kita Sebagaimana Kristus Menghancurkan Dirinya Untuk Kita Kita Kemudian Juga Memberikan Diri Kita Sendiri Sepenuhnya Tanpa Pamrih Dan Dengan Lembut Kepada Pasangan Kita Hak Kami Memudar Dalam Kemuliaan Menawarkan Diri Satu Sama Lain Kami Telah Memahami Kepentingan Kami Yang Tak Tergantikan Bagi Tuhan Saat Kami Mempelajari Ajaran Gereja Katolik Tentang Kehidupan Dan Pengendalian Kelahiran Kami Tidak Lagi Seperti Yang Kami Rasakan Pada Saat Dalam Protestanisme Kita Merasa Sangat Lega Ketika Kita Minum Dari Cadangan Air Hidup Selama 2000 Tahun Yang Diatas Petrus Dan Para Rasul Kami Menikmati Keamanan Pemberdaharaan Iman Gereja Dan Komoni Orang Suci Kami Senang Mengetahui Bahwa Tuhan Sedang Mengubah Kami Dari Kemuliaan Menjadi Kemuliaan Dan Menghapus Dosa Asal Yang Menodai Jiwa Kami Rasa Sakit Tidak Lagi Memunculkan Pertanyaan Membingungkan Tentang Menyinggung Tuhan Sekarang Kita Mengangkat Kesedihan Kita Dalam Penderitaan Penebusan Kami Tidak Lagi Takut Pada Orang Kristen Lain Dan Juga Tidak Menganggap Diri Kami Sombong Sebagai Elit Tuhan Namun Keputusan Kami Untuk Mengikuti Kristus Kedalam Gereja Katolik Telah Membuat Keluarga Advent Kami Menjadi Patah Hati Karena Takut Akan Kewarasan Kami Dan Dengan Beberapa Hal Bahkan Lebih Buruk Lagi Mereka Percaya Bahwa Kami Telah Menghianati Injil Kami Dengan Rendah Hati Meminta Doa Anda Agar Suatu Hari Nanti Hati Keluarga Kami Akan Terbuka Untuk Diberkati Dari Semua Agama Ini Karena Kebenaran Menyembuhkan Rasa Sakit Yang Mendalam Dari Kepercayaan Salah Kami Berterima Kasih Kepada Anda Masing-masing Yang Dengan Setia Berdoa Untuk Persatuan Dari Domba-domba Kecil Yang Tersesat Seperti Kami Untuk Menemukan Jalan Pulang Kedalam Gereja Katolik Roma Demikian Kisah Inspirasi Iman Oleh Arthur Dan Teresa Bim Yang Sama-sama Dibesarkan Di Dalam Gereja Masehi Advent Hari Ketujuh Arthur Adalah Perawat Perjalanan Dan Teresa Menulis Saat Ia Berpergian Bersamanya Ketiga Anak Mereka Yang Masih Kuliah Berada Di Pantai Timur Mereka Terlalu Jauh Dari Orang Tua Mereka Yang Saat Ini Berada Di Negara Bagian Washington Keluarga Bims Menghadiri Gereja Katedral St. James Yang Indah Di Pusat Kota Seattle Mereka Menjalankan Pelayanan Untuk Matan Advent Dan Suatu Hari Nanti Akan Senang Untuk Terlibat Dalam Program RCIA Untuk Membantu Protestan Lainnya Untuk Memahami Keindahan Gereja Katolik Roma Semoga Kisah Ini Bisa Bermanfaat Bagi Iman Katolik Kita Dan Tetaplah Setia Pada Iman Katolik Kita Sampai Jumpa Lagi Bersama Saya Benedikta Salam Suka Cita Dari